Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah ayat dimanapun karyan berada ada sebuah berita menerangkan menjelaskan menginformasikan bahwa Yusuf Kala melantik pengurus Dewan Masjid Indonesia didampingi oleh Penis Baswedak kira-kira apa pikiran yang ada di otak bapak-bapak ibu-ibu hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah ayat kalau saya berpikir harusnya kan yang menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia itu Ustadz gitu ya Kiai, Ajengan orang-orang yang berilmu tinggi dalam agama banyak hafal Al-Quran, banyak hafal hadis, banyak paham kitab kuning tahu tek-tek bengek sampai tek-tek bengok Islam bukan seorang politikus kalau seorang politikus seperti Yusuf Kala jadi Dewan jadi ketua Dewan Masjid Indonesia ya nanti masjid ini akan dipolitisasi akan dijadikan alat politik dimana masjid bukan lagi tempat mendulang pahala tetapi masjid akan dijadikan sebagai tempat mendulang josa karena dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya dari satu masjid ke masjid yang lainnya akan dijadikan tempat menebar dibah kitnah dan kebencian kepada pemerintah dalam bahasa yang lain Yusuf Kala ini sedang merencanakan strategi licik licik munafik demi menggolkan Anies Baswedan entah itu di Pilgub maupun di Pilpres dia akan menjual ayat dan mayat lagi dia akan menjual agama ini demi kepentingan politik dia tidak peduli ancaman Allah di hati Yusuf Kala ini ada penyakit penyakit haus akan harta-tahta sehingga menghalalkan segala cara menghalalkan strategi licik-licik munafik tetapi Allah tidak diamas semua kelicikan kemunafikan kepicikan akan Allah tampakkan walahum azabun alimun dimakanu yaknibun sebagai azab yang pedih karena kekafiran kejahatan dari Yusuf Kala ini innal munafikina yukhadiun Allah wa Allah khadiru sungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah dan menalahkan Allah tapi Allah balas nipuan mereka dan kalahkan mereka wahai orang-orang politik yang menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia sadarlah atau mampuslah wahai orang-orang politik yang menjual ayat dan mayat hentikanlah atau mampuslah wahai Anies Baswedan yang naik dengan jual ayat dan mayat terus nantipun NK akan jual ayat dan mayat lagi bertobakah atau tamakah bila itu topik wali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati